Anda bergabung kembali di lintas Ayus, Bali. Ya, pemirsa mampu menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi. Pemerintah Kabupaten Badung akan mesinergikan program-program strategis di sektor pertanian dengan seluruh stakeholder. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Suyase saat menerima tim penilai penyuluh pertanian teladan BPP, Gapok Tan dan Petani Berprestasi di BPP Apian Semal Badung. Wakil Bupati Badung Iketut Suyase berkeliling meninjau pameran sekaligus membeli hasil panen maupun produk olahan dari para petani di Kabupaten Badung. Berbagai produk olahan dan hasil panen petani ini juga diikuti dalam lomba dan sebelumnya telah mendapat penilaian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung di tingkat kabupaten pada bulan April 2021 lalu. Nominasi pertama di masing-masing kategori, kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti lomba di tingkat Provinsi Bali. Penilaian lomba oleh tim penilai penyuluh pertanian teladan BPP, Gapok Tan dan Petani Berprestasi ini dilakukan bukan hanya untuk mencari yang terbaik, namun juga untuk mengedukasi berbagai pihak dan memberi perhatian secara komprehensif dari segi administrasi, pendataan hingga target yang sudah dicapai untuk nantinya menjadi bahan evaluasi. MKA Badung juga berkomitmen mensinergikan program-program strategis di sektor pertanian dengan sektor lainnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Penilaian ini tidak semata-mata untuk mencari yang terbaik atau yang kurang baik atau tidak baik itu, tapi adalah momentum buat pemerintah atasan kita dalam hal ini pemerintah Provinsi untuk mengedukasi kita bersama dan memberikan asistensi kepada kita semua bagaimana kita itu baiknya secara komprehensif, baik dari segi pengadministrasiannya, pendataannya, implementasinya, operasionalnya, dan juga dari segi hasil-hasil target yang dicapai, tentu itu yang diharapkan. Lomba kali ini juga sekaligus sebagai persiapan bagi para calon peserta yang akan mewakili Bali di tingkat nasional. Ada pun peserta lomba dari Kabupaten Badung yang mewakili Provinsi Bali, yakni penyuluh pertanian teladan diwakili Erida Juwita Sianturi, yang merupakan penyuluh di Kecamatan Kutu Selatan. BPP berprestasi diwakili oleh BPP Abian Semal, Gapok Tan berprestasi diwakili Gapok Tan Gelis Nadi Desa Penarungan Mengui, dan petani berprestasi diwakili Gede Artawan, petani asal desa Tibu Beneng, Kutu Utara. Keri Abian, Semal Badung, Bagus Alitainews, melaporkan.